Baik kita ulang ya, saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homs wasiatsu, salam nama budaya, salam kebajikan Puji syukur kepada Tuhan yang mahasiswa Karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul Dan hadir dalam coaching pada malam hari ini Sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa Dan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing Berdoa dimulai Baik, berdoa selesai Sebelum kita memulai kegiatan coaching pada malam hari ini Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nebel Charica Saya sebagai fasilitator, konten kreator, batch keempat Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu Pada kegiatan coaching pada malam hari ini Bapak sih kalian pada nggak sabaran nih siapa Dan apa prestasi dari Kak Roy Ekanala Sebelum itu akan saya sebutkan prestasi yang sudah disampai oleh Kak Roy Ekanala Kak Roy Ekanala adalah sebagai ketua OSIS bidang keagamaan Mandua Solok Selatan 2 Periode Ketua Nasit Mandua Solok Selatan 2 Periode Ketua Pramuka Mandua Solok Selatan 2 Periode Juara 3 ILL dan Pionering Pramuka Penegak Kabupaten Solok Selatan Perwakilan BMKT Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan Top 15 Ducadendre Kabupaten Solok Selatan Ketua Media dan IT Gerakan Peduli Pendidikan Solok Selatan Sekretaris 234 Esyerek Kabupaten Sia Forum Studi Islam Forsip FIP Universitas Negeri Padang Departemen Hubungan Antar Lembaga Ikatan Mahasiswa Solok Selatan Grand Finalis Putra Pariwisata Sumatera Barat Top 10 Udah Duta Wisata Kabupaten Solok Selatan Winner Duta Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Grand Finalis Duta Pariwisata Indonesia Ketua Biro Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga dan Mahasiswa Universitas Negeri Padang Anggota Divisi Kaderisasi HMJKTP FIKM Universitas Negeri Padang Dan Duta Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Wah keren banget ya Kak Ekanala Udah banyak banget prestasi dan pengalaman yang telah dia capai nih Boleh banget nih Kak Ekanala dipersilakan Untuk memandu dalam pemateri pada malam hari ini Dipersilakan Kak Ekanala Oke baik Terima kasih Kak Ini manggilnya Kak siapa ya? Kak Nabila? Kak Caris atau Kak siapa ya? Boleh Kak Nabila, boleh Kak Nanab Oke Kak Nabila aja lah ya Halo Kak Nabila, terima kasih yang sudah memberikan waktu Dan membantu untuk kegiatan pada kesempatan kali ini Selamat malam Kakak-kakak semuanya Abang-abang mungkin disini Lebih senior daripada Roy ya Karena tadi sempat mendengar nih Dari abang-abang dan kakak-kakak Ada yang sudah menyusun skripsi Ada yang Nyusun SI gitu Sedangkan Roy disini baru semester lima Abang-abang dan kakak-kakak Semester lima baru besok lagi gitu Sekarang masih semester empat Menuju ke semester lima Nah kalau kata ini nih Kalau dari bahasa orang Minangnya nih Karena kan Roy dari Sumatera Barat ya gitu Jadi ada pepatah yang mengatakan kayak gini Kok ketek enggak pasal bui namo Kok gadang enggak pasal bui gala Nah dari situ bisa diartikan bahwasannya Kalau enggak ada perkenalan dari masing-masing kita Kayaknya enggak akan terbangun kimestri gitu kan Nah disini izin ya abang-abang dan kakak-kakak Untuk memperkenalkan diri Untuk nama dari kecil dulu Dikasih oleh orang tua itu Roy Ekanala Andaikan dulu bisa berkomunikasi dalam kandungan Mungkin Tidak nama Roy Ekanala yang diminta gitu Tapi mungkin bisa jadi aja Afgan atau Reikiosi Yang sekarang lagi membuming gitu kan Atau yang orang-orang lain lah gitu Bukan berarti tidak bersyukur Dengan nama Roy Ekanala Kalau untuk biasa panggilannya itu Roy Orang-orang akrab Manggilnya Roy gitu Di kampus pun dipanggil Roy Dan sekarang Mungkin karena di tahun ini Sebagai Duta Kesehatan Jadi dipanggil seringnya tuh Pak Kesehatan gitu Padahal belum bapak-bapak gitu Nah kebetulan Sekarang Roy merupakan salah satu mahasiswa Di Universitas Negeri Padang Nah Universitas Negeri Padang Mungkin kakak-kakak dan abang-abang semuanya tahu Di Sumatera Barat Nah untuk semester Masih semester 4 Jurusan itu teknologi pendidikan Nah dulu Sebelum masuk di Universitas Negeri Padang Roy berasal dari Bukan dari SMA sih Dari madrasah nih Bagi teman-teman yang muslim Mungkin tahu madrasah gitu Nah disana Tapi Apa boleh buat gitu Karena takdirnya sudah disana Jadi jurusannya diambil Melenceng dari yang seharusnya gitu Nah untuk tempat tinggal Di Kabupaten Soek Selatan Untuk status ya mahasiswa sih gitu Ya Anak fakultas mau pendidikan juga Ya bener Kata kakak Yoni Nah itu sih perkenalan singkat Mungkin lebih dalamnya nanti Boleh lah di Piacet atau gimana nantinya gitu Nah disini Langsung aja tuh bagaimana nih kak Nabila Boleh kak Langsung aja Kalau misalnya kak Masih mau ingin perkenalan Boleh kok Aduh Kalau perkenalan Kayaknya terlalu panjang nanti ini kak Karena Ini sih Sudah di Sebagian besar Sudah diperkenalkan langsung Sama kak Nabila tadi Mungkin kalau dari pribadi sih Itu Mungkin kalau nanti Dalam penyampaian Dari abang-abang Dan kakak-kak semuanya Mungkin kurang pada ini Kurang sesuai gitu Ya Mohon dimaklumi gitu Disini kita sama-sama belajar gitu Nah disini kebetulan Kemarin Sempat dikontak Eh kemarin tadi malam ya Ya tadi malam dikontak Dari salah satu Ada namanya Kak Mikel Nah itu Ngontak Bahwasannya Ini untuk Bisa gak ngisi Materi gitu Pada kesempatan hari ini gitu Sebenarnya justru kaget ya gitu Karena sebelum-sebelumnya Menjadi peserta Bukan menjadi Pemateri Cuman tidak menutup kemungkinan Karena kita kan roda hidup berputar ya Nah Pada kesempatan kali ini Temanya sesuai Yang di layar Abang-abang dan kakak masing-masing Itu personal branding Sebenarnya disini lebih mengarah Konsistensi personal branding gitu Bagaimana kita membangun Branding diri sendiri Karena kita dituntut Apalagi generasi muda nih Generasi Katakanlah Kayak Roy sendiri gitu Kita memang dituntut Untuk menjadi Perubahan Agen perubahan Nah itu untuk judulnya nanti Nah next Next kak Nah mungkin Tidak asing lagi sih Dari Abang-abang dan kakak-akak Semuanya Mengenai personal branding Nah pada dasarnya sih Banyak Teori-teori yang mengatakan Personal branding ini gitu Untuk dipakai segala macamnya Atau untuk Baik di Apa namanya Bagaimana cara kita Berkehidupan nantinya Atau bagaimana Ketika kita Masuk ke ranah-ranah Katakanlah Kalau untuk di ranah-ranah Ini Dari Remaja awal Menuju ke dewasa Katakan seperti itu Nah personal branding ini penting Karena apa Di personal branding Semua yang ada di kita Kita dinilai Bukan diri kita yang dinilai Tapi orang lain Nah mungkin Bukan karena Personal branding ini Kalau bukan karena Personal branding ini Mungkin Ternyata nggak bisa Sampai sekarang ini gitu Bisa jadi Duta ini Duta itu Mungkin yang belum Duta sampo lagi Abang-abang dan kakak-kakak Karena Rambut pendek Nggak mungkin gitu Nah itu Nah mungkin karena Dari situlah Kita mengingatkan Ketertarikan nantinya Di personal branding Nah Kalau ibarat kita Jualan Ibarat produk Jualan Gitu Abang-abang dan kakak-kakak Sekalian Kita contohkan saja Kedalam sebuah smartphone Katakanlah HP ya HP HP merek Mungkin kalau HP aku sih Masih Vivo Gitu Nah mungkin Abang-abang dan kakak Udah iPhone Atau berapa Gitu Nggak tahu juga Yang penting Itulah istilahnya Kalau kita bawa Ke sebuah brand Berarti otomatis Kita harus memperkenalkan diri Daya tarik dari kita Itu kita tawarkan Ke orang lain Secara tidak langsung Maupun secara Tidak kasat mata Orang itu menilai kita Secara langsungnya Gitu Katakanlah Dalam sebuah ini Mungkin dari abang-abang dan kakak Mungkin di masa-masa Perkuliahannya Itu kan pasti Katakanlah Kalau di semester-semester awal Kita kan Tidak mengenal Satu sama lain Nah kita Mempunyai ciri khas Masing-masing Contoh Kalau saya Sekarang kan Kalau Roy Ini pakai kacamata Gitu Jadi kalau misalnya Ketemu nanti di kampus Oh Pas kita perkenalan Sama teman-teman Roy itu yang pakai kacamata Nah Branding kita kelihatan Meskipun dari kacamata satu Sebenarnya saya Nggak pakai kacamata Nggak apa-apa juga Cuman Kayaknya lebih pede Pakai kacamata Gitu Nah gitu Nah Kalau menurut kakak-kakak Dan abang-abang nih Dari Kalau Sebenarnya Nggak pantes sih ya Kalau orang ngasih Materi pesennya sendiri Gitu Cuman ya gimana ya Karena Itu juga dapat amanah Juga sih Gitu Nah Kalau menurut Saya pribadi nih Abang-abang Karena Mungkin Kalau dibilang Ikut Duta-duta gitu Kita sama-sama Duta sebenarnya Di sini kan Duta ekspertasi nih Sedangkan Roy mungkin Di duta yang lain juga Gitu Mungkin sama Next Next kak Nah ini Banyak definisi ya Seperti apa yang disampaikan Sama Roy tadi Mengenai personal branding Nah di personal branding ini Ada beberapa nih Penemu-penemunya gitu Bukan apa ya Istilahnya Kayak para ahli gitu Mengungkapkan tentang personal branding Nah kalau menurut Speaks tahun 2003 Dan Aruda Pada tahun 2007 Personal branding itu Sebuah persepsi Atau emosi yang dijaga Dalam kondisi baik Oleh diri sendiri Dan bukan orang lain Nah ini maksudnya Lebih mengarah ke siapa kita Kita kan Kalau namanya hidup Kita pasti tidak Dari cengkraman orang lain Katakanlah Kita itu hidup bersosial Berarti kita tidak lepas Dari pandangan orang lain Nah itu Itu kenapa Kalau personal branding Wajib Kalau menurut saya Wajib Bagi siapapun itu Baik dia masih umur Katakanlah di bawah 10 tahun Kalau dia sudah mengetahui Tentang personal branding Saya yakin Saya pastikan Dia tidak Tidak susah Dalam bergaul Atau Katakanlah Dalam berkomunikasi Ke orang banyak Nah yang kedua Itu sebuah refleksi Tentang siapa diri kita Nah ini yang Roy sebutkan tadi Dan apa yang kita percayai Dan diekspresikan Dengan apa yang kita lakukan Nah contoh Kayak Roy dulu Sebelum Roy masuk Bangku perkuliahan Di Universitas Negeri Padang Dulu ketika Roy masih Kelas 10 Man Atau Madrasah Badan Roy itu gendut Bulat-bulat semuanya gitu Abang-abang Dekat-dekat Bulatnya itu Kalau bulat Ganteng gitu Mending Kalau dulu tuh Roy masih Hitam Dekil Pendek Tinggi aja tuh 155 152 Waktu itu tuh Nah itu pun Dengan faktor yang Sama-sama bulat nih Dari atas Sampai ke bawah gitu Kak Abang-abang Jadi orang-orang tuh Ngecam Roy itu sebagai ini Apalah bahasa sekarang tuh Kalau Mbak Upin-Ipin lah gitu Upin-Ipin Cuman yang versi gendutnya Nah kebetulan Dalam satu kelas itu Ada juga yang badannya sama Kayak Roy Nah jadi ketika kami Disandingkan berdua Jadi pilih Upin-Ipin Versi gemuknya Nah gitu Itu yang dibilang Nah cuman dari sana Roy berpikir Oh mungkin orang-orang ini Menilai Karena Roy itu Punya keunikan sendiri gitu Dari postur badannya gitu Meskipun Banyak orang-orang di luar sana Yang postur badannya Sama kayak Roy Cuman Itu didukung dengan Bagaimana kita percaya diri Dengan apa yang kita punya Dan kita ekspresikan Siapa kita gitu Nah yang ketiga Itu ada mempengaruhi Bagaimana orang lain Menurut kita Nah ini Ini seperti cerita yang tadi Karena postur tubuh Roy tadi Yang bulat Sama bulat Bulat ini nih Nah kan orang-orang tuh Bakalan bertanya-tanya tuh nanti Gimana sih kok kamu bisa Segenduk ini Bagaimana sih kok kamu bisa Sebulat-bulat ini gitu Apa sih rahasianya Nah kalau bagi abang-abang Dan kakak-kakak yang kurus Pasti dia bakalan nanya Gimana sih resep gemuk gitu Nah tapi Jangan salah dulu Abang-abang dan kakak-kakak Yang genduk pun Dia akan nyari resep Resep apa Resep untuk bagaimana sih Kayak abang-abang dan kakak-kakak Yang kurus itu gitu Nah disitu Jadi fungsinya Untuk mempengaruhi Bagaimana orang-orang yang Memandang kita tuh Gini Misalnya nih Kayak yang Rui ceritakan tadi Rui kan Gak dikenal awalnya gitu Jadi dengan keunikan Rui yang tadi tuh Yang bulat-bulat tadi tuh Secara tidak langsung Orang akan Ketika orang itu Memandang dari kejauhan Kelihatan tuh Yang ujung bulat-bulat tuh Oh itu Rui tuh Nah ditambah Bagaimana kita ini Bersikap gitu Katakanlah ketika Rui badan Rui Jelat-jelat kayak gitu Kalau sikap Rui jelek Orang ini gak akan Menandang Rui Tapi ketika Rui Berusaha bersikap baik Berusaha membuat lucu Belucon Meskipun itu akan Katakanlah Akan menurunkan ini Harga diri lah Itu istilahnya Kita bikin lawakan Di depan orang banyak Padahal kita gak suka gitu Nah tapi demi ini Mempengaruhi orang-orang banyak Ya kita lakukan Karena itulah branding diri Nah yang berikutnya Ada tentang Orang lain Tentang orang lain Memandang nilai yang kita miliki Nah disini ini Masih berkaitan sama yang tadi Bagaimana mempengaruhi Itu karena Gimana? Karena balik Ke diri masing-masing Sebenarnya Ketika kita bisa mempengaruhi Orang lain Nah orang itu akan Menilai Menilai kita Contoh ya Kita balik ke Ars nama Duta Kita Duta akan Menyandang gelar nih Di masing-masing kita Di pundak Kita akan Menyanding gelar Memegang gelar Nah ketika kita Tidak memegang Atau kita tidak Memasangkan selempang Gelar kita itu Ketika kita sudah pernah Katakan Mengekspos di Instagram Masing-masing Atau di Sosial media WA Atau segala macamnya Orang-orang juga Bakalan tahu Ketika kita Tidak pakai itu Oh ini Duta Inspirasi Indonesia loh Oh ini Duta tahun ini loh Ini Duta Sampuni loh Ini Duta ini loh Orang-orang bakal tahu Nah Tapi Ketika kita nanti Mungkin ya Abang-abang dan raga-raga Tahu Ketika kita sudah Menyandang Gelar itu Bukan berarti Gelar itu kita manfaatkan Untuk menyumbungkan diri Bukan Nah berikutnya Ada menciptakan Sejumlah harapan Dan asosiasi Dalam pikiran Target Audiens Nah ini lebih mengarah Ketika kita Menjadi role modelnya Di depan Umum Karena apa? Karena kita sebagai Duta Kan ini Kita yang akan menjadi contoh Bagi orang-orang di luar sana Nah Kayak Contohnya kayak Balik ke Roy pribadi aja deh Dulu Roy pertama ikut Duta Itu Duta Genre Namanya Duta Generasi Berencana Duta itu Dibawah nonton PKKBN Mungkin nama-nama KKKK Udah tahu Nah disana dulu Ketika Roy pertama kali ikut Roy disebut Bukan Duta Genre Tapi Duta KB Nah karena orang-orang gak tahu Nah itu Cuman bagaimana caranya Masih tahu orang-orang itu Audiens itu Biar pikirannya dia tahu Tentang Duta Genre itu Ya kita menunjukkan gitu Kita memberikan perubahan Kalau Duta Genre ini kan Keremaja nih sasarannya Berarti bagaimana cara Kita Sebagai Duta itu Merubah mindset Remaja-remaja yang disana Dengan apa yang sudah Kita dapatkan Dengan apa yang sudah Kita Pertahankan Pertahankan Dan kita Rubah dari diri kita Masing-masing Nah yang terakhir itu Ada sebuah gambaran Tentang diri sendiri Yang diinginkan Dalam semua Kegiatan yang dilakukan Nah ini Dabi mengarah Kayak Kepuasan batin lah Kepuasan diri sendiri lah gitu Ketika kita melakukan sesuatu Ketika kita ada kegiatan gitu Suatu kebanggaan Ketika kita pakai itu gitu Apalagi Ditambah dengan kita Apa namanya Kita sudah Membranding diri Kita Sudah Gimana ya Intinya kita bisa bersaing lah Dengan Katakanlah Ada artis luar negeri sana Yang ganteng-ganteng Kayak Siapa tuh Kim Jong Un Nah itulah Pokoknya gak tahu Nah kita bisa bersaing Meskipun kulit kita Berbeda warnanya gitu Bukan berarti kita Gak seganteng mereka Kita ganteng Dengan versi kita Nah gitu Mungkin Next lah Kak Nah Ini Kalau personal branding Dalam pengertian universal Mungkin Bagaimana Kakak juga Sudah tahu lah ya Sebenarnya ini Cuman Saling ini aja deh Saling Ngalir aja deh Untuk penyampaiannya gitu Kalau Secara universal Itu tentang pengaruh Kemampuan untuk Mempengaruhi keputusan Membeli Tinggal aku Seseorang Nah itu Kenapa Personal branding ini Sama halnya Kayak kita berjualan Kita menjual diri Bukan berarti Menjual diri Dalam konteks ini Apakah Kakak Cuman Kita menjual Bagaimana Biar kita itu Berharga di mata orang Bukan berharga di mata orang Yang tepat saja Cuman Berharga di semua orang Biar orang-orang itu Memandang kita Tidak sebelah mata Nah gitu Nah keuntungan Dari ini Dari pesama branding ini Itu banyak juga gitu Dan yang Roy rasakan Itu salah satunya Menjadi ini loh Wih Yang tadinya Roy dibilang kemu Pendek gitu Habis itu kan Roy Kayak ini Sebenarnya Roy insecure gitu Cuman ketika Orang-orang itu Ngecam kayak gitu Roy melakukan perubahan Memperbaiki branding diri gitu Contoh dengan Menguruskan badan Dengan mengganti gaya Gaya rambut Atau gaya berpakaian Itu Itu salah satu Yang Roy rasakan Tapi di poin ini Yang pertama itu ada Menjadi top of mind Nah ini mungkin Abang-abang Kakak-kakak udah tau lah ya Yang kedua Meningkatkan kemenang Dan kepercayaan Dalam keputusan Nah ini lebih sering Dipakai ketika kita Dalam Sebuah Katakanlah kita Dalam Duduk bersama nih Katakanlah Duta inspirasi ini Lagi Membahas Suatu program Atau Rancangan kerja apa Duduk gitu Jadi ketika kita Ini Diberikan Diberikan Tanggung jawab Untuk Memegang Kepercayaan Atau Bisa mengambil Keputusan gitu Jadi Dari persama branding ini Orang-orang akan Yakin dengan apa Yang kita putuskan gitu Untuk berlaku Untuk semuanya gitu Yang ketiga Ada menempatkan diri Dalam peran Nah ini yang sering Dipakai Dalam Sebuah organisasi Juga gitu Kalau leadership Ini kan lebih Mengarah Bagaimana Kita Memimpin gitu Nah karena Persona branding Ini sendiri Kan itu Bernilai nih Bernilai jual Nah otomatis Orang-orang itu Bakalan menyorot Ke kita nih Ibarat Lampu Ketika kita Audisi Duta Lampu sorot Ketika kita Opening number Atau Speech Itu akan Menyorot ke kita Orang-orang itu Bakalan menyorot kita Bagaimana sih Seorang duta itu Nah itu Nah yang ketiga Yang keempat itu Meningkatkan prestis Prestis ini Lebih mengarah Ke Prestis lebih mengarah Ke bagaimana kita Menjadi ini Kalau gak salah ya Bang-bang Prestis ini Lebih mengarah Kayak gimana ya Biar orang-orang itu Nilai kita tuh Oh jadi Manfaatnya Personal branding itu Kediri sendiri ini Ini loh Impactnya ini loh Nah orang-orang itu Nanti bakalan Kalau yang termotivasi Dia bakalan ini Aku pingin loh Kayak orang itu Aku pingin loh Gayanya miru Kayak ini Kayak ini gitu Kayaknya kok Gaya orang itu Kalau kita pakai itu Bagus gitu Kita pantas pakai Gaya orang itu Nah kayak gitu Nah terus Yang poin berikutnya Itu mendapat pengakuan Nah ini Rata-rata Orang-orang yang Katakanlah balik Kediri Roy lagi Orang-orang ikut ini Duta ini pasti tahu lah ya Tujuan dan tujuannya itu apa Otomatis tujuannya Bukan Bukan untuk cari nama aja dong Gitu Gak sama kayak Duta-duta yang lain Tapi Roy yakin Dan pada saya Abang-abang Dan kakak-kakak yang ada Duta Inspirasi ini Merupakan orang-orang hebat Yang mampu bersaing Dari sekian banyak orang Tergabung di Duta Inspirasi ini Nah sebenarnya nih Kalau sedikit cerita ya Abang-abang Gak-gak-gakak Kemarin Roy pribadi Sempat ini loh Mau daftar ke ini Duta Inspirasi Yang tahun ini Nah cuman Di waktu yang sama Setelah Roy cek Link pendaftaran Persyaratan apa aja Yang harus dipenuhi Lalu disana ada tertulis Kalau gak salah Biasiswa ini Inspirasi Nah itu disana Roy udah cek Di linknya Dan ternyata Setelah Roy keluar dari link Buka Balik lagi ke WA Whatsapp Dan itu dicet sama Bang Mikel ini Kak Mikel ini Terus ditawarin ini Untuk Menjadi pemateri ini Jadi Saya gak langsung Ketika nanti Apakah setelah Roy jadi Pemateri ini Apakah masih boleh Ya itu Duta Inspirasi Bagaimana ya Cuman Roy masih Mikir-mikir sih Karena Roy yakin Dari sekian banyak Yang hadir sekarang ini Ada 61 orang Ini adalah orang-orang Hebat semuanya Nah mungkin Ketika Roy nanti Ada kesempatan Untuk menjadi Seperti Abang-abang Kakak-kakak ini Insya Allah Roy akan Itu juga Tapi gak tau ya Bagaimana nanti Kedepannya Yang terakhir Membuat dan mencapai Tujuan Nah ini tadi Berkaitan dengan Prestis tadi Nah kalau kita Udah jadi Ininya Jadi Dutanya Pasti kita Tujuan pertamanya Ketika kita seleksi Pasti ingin jadi Dutanya Nah setelah Jadi Dutanya Itu kan tujuan Mencapai Duta ini Ketika kita Seleksi awal Nah setelah Kita terpilih Otomatis kita Punya tujuannya Ketika kita sudah Terpilih Tujuan kita Itu ngapain Apakah cuma Untuk bergaya-gaya Foto-foto Kita post di Instagram Instastory Atau WA Nah tapi Proyakinan Percaya ke Abang-abang Nekat-rakat Ketika Abang-abang Nekat-rakat Bisa Membranding Diri Semua yang Berkaitan Dengan Ini Apa namanya Dengan Kehidupan Abang-abang Nekat-rakat Baik di dunia Kampus Atau di dunia Masyarakat Ketika kita Bisa Membranding Diri Kita akan Dipakai Sama semua Orang Orang itu Nggak akan Nanggap Nenek kita Malah Orang-orang Yang Katakanlah Kayak Roy Sekarang Inilah posisinya Roy Mau nyampein Ini rasanya Segan Karena Gimana ya Ini posisinya Abang-abang Nekat-rakat Ini Kalau di kampus Seniornya Semua Sedangkan Roy Disini Yang paling Kecil Kok Roy Yang ini Gitu Kan Nggak pantas Rasanya Next slide Kak Oh Oh Ini Sedikit Kak Kak Dan Abang-abang Mungkin Kalau Misalnya Ada yang Salah Mungkin Diburuskan Aja Karena Disini Sifatnya Manusia Kilaf Dan Ngalir Aja Nanti Ada yang Mau Ditanyakan Tapi Kita Ngalir Aja Nah Ini Tadi Kalau Pentingnya Personal Branding Ini Sebenarnya Personal Branding Itu Bukan Bukan Untuk Ini Aja Bukan Untuk Diri Pribadi Aja Ketika Misalnya Abang-abang Nekat-rakat Punya Bisnis Atau Punya Sebuah Brand Atau Misalnya 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 Abang-abang Dan Kak Kakak Punya Usaha Sebuah Produk Makanan Ketika Kita Berhasil Membranding Itu Sebuah Bungkusnya Kita Branding Semenarik Mungkin Orang-orang Akan Melirik Nah Itu Kenapa Pentingnya Personal Branding Gak Usah Ke Diri Kita Contohkan Ke Sebuah Jualan Aja Disitu Udah Kelihatan Bedanya Orang Yang Membranding Dan Tidak Itu Bakal Kelihatan Dan Daya Tarik Ketika Seseorang Berhasil Membranding Diri Itu Sangat Luar Biasa Orang-orang Itu Ibarat Persentase Ibarat Ada 10 orang Yang akan Menilai Dua Branding Mungkin Mungkin Yang Yang Menilai Ke Orang Yang Pandai Mempersonal Branding Tadi Yang Membranding Produk Bisa Dikatakan 8 Orang Dua Orang Dua Orang Ini Dia Bingung Mungkin Bingungnya Kenapa Mungkin Bingungnya Bisa Dikatakan Bingung Karena Baik Dan Benar Nah Seperti ini Seperti yang Ada Dalam Slide Ini Kan Disini Dijelaskan Dalam Kehidupan Dalam Bisnis Branding Lebih Aktif Efektif Kuat Dan Berkelanjutan Daripada Pembelian Dan Pemasaran Dan Cara Yang Efektif Menghilangkan Pesaing Nah Ini Sebenarnya Lebih Mengarah Ke Untuk Usaha Usaha Juga Nah Kalau Tentang Mempengaruhi Orang Lain Dengan Bicipta Ketika Brand Ini Yang Dijelaskan Tadi Nah Suksesnya Personal Branding Ini Memerlukan Persepsi Secara Efektif Mengelola Dan Mengendalikan Mengelola Dan Mengendalikan Dan Mempengaruhi Bagaimana Orang Lain Memandalkan Kita Memikirkan Kita Itu Yang Disampaikan Di Awal Tadi Nah Katakanlah Itu Seperti yang Disled Itu Kayak Ada Strategi Orang Orang Di Luar Sana Yang Dipakainya Seperti Oprah Winfrey Michael Jordan Donald Trump Itu Mereka Punya Branding Branding Luar Biasa Nah Secara Tidak Langsung Kita Boleh Meniru Apa Yang Ada Sama Beliau Apa Yang Orang Orang Di Luar Sana Tidak Menutup Kemungkinan Kita Bisa Pakai Itu Cuman Kalau Saran Dari Raya Abang Abang Ketika Kita Mau Meniru Sebuah Brand Yang Sudah Terkenal Atau Kita Mau Katakanlah Copy Paste Tapi Jangan Terlalu Banget Kelihatannya Pakai Sistem ATM Aja Misalnya Abang Abang Kakak Memang Tertarik Dengan Brand Yang Sudah Di Up ATM Itu Singkatan Kalau Dari Raya Yang Pertama Ada Amati Yang T Nya T Nya Modifikasi Nah Itu Mungkin Bisa Dilakukan Next Let Nah Ini Ada Empat Langkah Buat Membangun Personal Brand Yang Baik Dan Berkualitas Nah Ini Dari Gambarannya Maaf Agak Jelek Kakak Rui Gak Pandai Gambar Hanya Dari Jurusan Teknologi Pendidikan Dituntut Untuk Menggambar Corek Kembali Ke zaman PK Dulu Teman Kanak Kanak Ya Kayak Inilah Hasilnya Next Nah Disini Lebih Mengarah Cara Cara Untuk Membangun Personal Branding Yang Pertama Discovery Dengan Ini Bisa Diartikan Sebenarnya Sangat Penting Untuk Mengetahui Dan Mengenal Siapa Kamu Apa Fashion Kamu Yang Sangat Penting Nah Ini Kenapa Karena Ketika Kita Menentukan Personal Branding Yang Ada Dalam Diri Kita Harus Tahu Dulu Fashion Kita Dimana Contoh Gak Semua Orang Itu Berbakat Dalam Sebuah Duta Kayak Ray Pribadi Dulu Ray Gak Tahu Apa Duta Duta Ini Ngapain Kerjanya Atau Cuma Foto Foto Memenuhi Insta Story Instagram Karena Ray Dulu Gak Tahu Tentang Instagram Ray Tahu Instagram Itu Ketika Ray Ikut Duta Gendre Itu Waktu Ray Kelas SMA Itu Ray Baru Megang Instagram Bayanginlah Sekarang Baru Berapa Tahun Ray Megang Instagram Cuman Karena Ingin Ini Fokus Membranding Diri Nah Ray Cari Tahu Dulu Fashion Ray Dimana Nah Itu Mungkin Abang Abang Kaka Kaka Juga Faham Yang Kedua Ada Create Membuat Orchid Branding Nah Disini Lebih Mengarah Media Untuk Membranding Diri Misalnya Abang Abang Nekak-kakak Suka Nge-vlog Suka Pergi-pergi Hunting-hunting Pergi jalan-jalan Mungkin Besok Ray doain Abang-abang Nekak-kakak Semuanya Diberi rezeki Yang Banyak Bisa 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 Pergi Ke Sumatera Barat Ray Tunggu Disini Karena Ray Kemarin Sempat Pergi Keluar Dari Sumatera Barat Cuma Karena Belum Ada Kenalan Di Luar Cuma Kenalan Waktu Di Bali Jadi Cuma Sebatas Lingkungan Bali Itu Yang Kenal Tapi Di Luar Itu Belum Nah Itu Social Keren Waduh Makasih Kak Nah Ini Tadi Seperti blog Website Kartu Nama Video Portfolio Dan Contoh Kecilnya Ketika Kita Ngomong Gini Kita Seorang duta Pasti Mahir Dalam Berbicara Depan Umum Mungkin Dari Abang Mungkin Ada Yang Lebih Hebat Dari Roy Ketika Menyampaikan Sebuah Materi Di Depan Umum Gini Meskipun Secara Ketua Nah Ini Juga Menjadi Kebanggaan Menjadi Orang-orang Di luar sana Belum tentu Bisa Seperti kita Yang Menyendang Juta Nah Karena Lebih Mengarah Gini Ketika Kita Sudah Megang Gelar Berarti Kan Passion Kita Sudah Jelas Disitu Dan Kita Punya Tujuan Yang Jelas Dan Kita Punyai Arah Dan Apa Namanya Kita Bisa Melakukan Perubahan Sesuai Apa Yang Kita Inginkan Nah Itu Lebih Mengarah Juga Ke Skill Kalau Untuk Branding Ini Ketika Kita Bisa Mengetahui Passion Kita Berarti Passion Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Merupakan Skill 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 Yang Kita Punya Tapi Gak Banyak Orang Gak Banyak Orang Juga Yang Tahu Tentang Passion Diri Kadang Kadang Ada Yang Ada Yang Dia Tahu Passion Dia Cuma Dia Gak Jalanin Orang Orang Komentar Nih Komentarin Hidup Bukan Berarti Netizen Gitu Bukan Cuma Mengomentari Itu Demi Kebaikan Dia Emang Passion Dia Di Sana Tapi Ada Juga Yang Gak Apalagi Ini Masih Teman Teman Dekat Rai Juga Jadi Jadi Gunci Teman Sebelah Yang Ketiga Ada Komunik Nah Ini Lebih Ke Arah Komunikasi Nah Ini Tadi Yang Rai Bilang Ketika Kita Memperbanyak Komunikasi Kepada Siapapun Rai Yakin Dan Percaya Orang Orang Itu Bakal Mengenal Kita Dan Ketika Kita Katakanlah Namanya Kita Hidup Bersosial Kita Pasti Membutuhkan Satu Sama Lain Layaknya Abang Abang Kek Kek Membutuhkan Dia Yang Selalu Ada Kalau Di Umurnya Belum Cocok Jadi Belum Tahu Karena Masih Kecil Tidak Boleh Pacaran Dulu Nah Itu Komunikasi Itu Yang Lebih Penting Karena Setelah Komunikasi Ini Terjadi Network Jaringan Atau Jangkauan Yang Sangat Luas Mampus Speak up Dengan Komunikasi Yang Baik Tapi Jangan Salah-salah Dulu Ketika Kita Bisa Berbicara Berkomunikasi Dengan Baik Tapi Kalau Kita Komunikasinya Gak Jelas Arahnya Orang-orang Juga Gak Mau Komunikasi Sama Kita Contoh Kecil Ini Balik Roy Lagi Kenapa Roy Yang Ditawarin Untuk Menjadi Materi Ini Padahal Roy Gak Kenal Sama Abang Kel Cinta Tak Selamanya Iya Bener Kak Nah Itu Kayak Roy Sama Abang Mikel Roy Sama Abang Mikel Itu Cuman Kenal Sebatas WhatsApp Itu Waktu itu Safe Safe Ketika Roy Bikin Status Di Facebook Safe VA Nomor Itu Dari Situ Tapi Karena Mungkin Komunikasi Intense Atau Ada Hal-hal Yang Sharing Sharing Itu Menjadi Salah Satu Cercitanya Jaringan Kita Bukan Jaringan HP Yang Perlu Disambungkan Koneksinya Tapi Jaringan Antara Kita Dengan Dia Pun Harus Disambungkan Juga Dianya Dalam Tanda Kutip Temen Ya Kakak Abang Abang Soal Ayang Atau Pacar Itu Nanti Abang 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 Lebih Pengalaman Karena Karena Masih kecil Ini Belum Paham Hal Itu Masih Polos Terakhir Ada Ini Aduh Banyak Koneksi Semacam Itu Karena Kalau Misalnya Kalau Dibilang Untuk Koneksi Ayang Ayang Kayak gitu Kare kurang Paham Ayang Itu Apa Si Yang Ray Tau Ayang Goreng Ayam Kecap Itu Itu Ray Tau Gitu Karena Masih Kecil Nih Bang Abang Gak Mungkin Tau Tau Kayak Gitu Seharusnya Bang Abang Kakak Ngajarin Dong Ayang Itu Apa Jelasin Canda Kak Ray Tau Sih Cuman Gak Tau Sih Next Next Lek Ayang Nah Ini Kembali Laptop Lagi Ada Nambang Kalau Untuk Ayam Nanti Lagi Karena Ada Tadi Kakak Yang Ngechat Cinta Tak Selamanya Indah Nah Jadi Ray Takut Cinta Cinta Itu Nah Selanjutnya Ini Ada Tujuan Dari Personal Branding Yang Pertama Mempunyai Personal Branding Yang Kuat Atau Mempunyai Keuntungan Nah Yang Pertama Kalau Sudah Ini Sudah Anda Ini Atau Sudah Bisa Personal Branding Diri Itu Pasti Mempunyai Tujuan Khususnya Atau Tujuan Umum Contoh Kalau Balik Lagi Ke Ayang Kalau Kita Suka Sama Dia Awalnya Kita Penampilannya Biasa Biasa Saja Kalau Mau Orang Itu Suka Sama Kita Harus Memperbaiki Penampilan Katakan Kalau Teman Aku Bilang Kalau Misalnya Wajahnya Kurang Memadai Berarti Dompetnya Harus Ditebelin Itu Kata Teman Aku Tapi Tidak Tau Terus Kalau Dompet Tidak Tebel Abis Itu Bener Kak Good Looking Tapi Sayangnya Aku Tidak Tapi Kalau Misalnya Sudah Good Looking Tanpa Adanya Isi Dompet Tidak 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 Menilai Apa Yang Sudah Menjadi Pencapaian Kita Contoh Kayak Rekon Duta Kesehatan Duta Pariwisata Duta Genre Banyak Di Luar Sana Yang Bilang Duta Semuanya Diambil Pariwisata Diambil Duta Generasi Berencana Diambil Kesehatan Diambil Juga Apa Gunanya Banyak Kali Dutanya Cuman Rekon Bisa Jawab Kayak Gini Ketika Rekon Ngambil Duta Duta Itu Apa Ruginya Bagi Mereka Apa Ruginya Bagi Teman Teman Bagi Kak Dan Abang Ketika Rekon Ngambil Itu Kan Gak Ada Ruginya Kecuali Ngambil Duta Duta Ini Abis Itu Cuman Untuk Di post Di Instagram Abis Itu Untuk Nyuri Perhatian Ayang Perhatian Dia Yang Gak Pernah Mau Sama Kita Itu Gak Bisa Tapi Tidak Menutup Pemikinan Semoga Dari Abang Abang Kakak Yang Ada Duta Inspirasi Gak Gak Gitu 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 Gak Tapi Kalau Ayang Pasti Punya Terus Bagaimana Kita Membuat Nilai Untuk Mereka Nah Ini Maksudnya Ketika Orang Yang Mandang Kita Lebih Bernilai Gitu Katakan Ini Bukan Merendahkannya Orang Orang Di Luar Sana Yang Tidak Contoh Kalau Kita Berdiri Di Balisan Duta Kita Melakukan Pertemuan Dengan Orang Orang Besar Katakan Lihat Ketika Bertemu Di Sana Orang Orang Di Luar Sana Ketika Nengok Instagram Duta Inspirasi Mereka Bisa Ketemu Sama Orang Besar Besar Kayak Itu Aku Juga Pingin Jadi Orang Orang Itu Nilainya Aku Pingin Kayak Abang Itu Jadi Kita Punya Nilai Tersendiri Meskipun Kita Enggak Sendirian Kesana Kita Bersama Sama Tapi Masing-masing Kita Reakin Akan Ngepost Di Story Masing-masing Pasti Nah Itu Pasti Aduh Ini Kok Banyak Ayang-ayang Yang dibahas Abang-abang Aku Masih Kecil Nah Terus Apa Yang Mereka Harapkan Ketika Mereka Berhubung Kita Ini Lebih Ke Ayang Tadi Nah Ketika Kita Misalnya Deket Sama Seseorang Yang Tadinya Ketika Kita Masih Dekil Orang Itu Gak Mau Deket Sama Kita Habis Itu Kita Menyandang Duta Indonesia Atau Duta Apalah Gitu Habis Itu Dia Baru Nempel Ke Kita Oh Sorry Kamu Bukan Level Lagi Pasti Gitu Jawabannya Ya Canda Mahu Kaka Karena Itu Itulah Bedanya Ketika Kita Punya Katakanlah Juta Gelar Memang Itu Cuman Titipan Cuman Kan Suatu Kebanggaan Bagi Diri Kita Gak Banyak Orang Yang Bisa Sampai Di Titik Itu Butuh Pengorbanan Baiknya Kita Mengorbankan Perasaan Kita Kedia Gitu Nah Itu Pengorbanan Yang Sangat Luar biasa Untuk Mendapatkan Meskipun Dalam Tanda Kutip Ini Cuman Selempang Selempangkan Di Badan Kita Abis Tura Tulisannya Ya Gak Semua Orang Buat Bisa Cuman Gimana Mendapatinya Itu Gimana Kita Berusaha Berjuang Gitu Karena Yang berjuang Akan kalah Sama yang berjuang Sebenarnya Sebenarnya Cuman Yang lebih Ini Yang lebih Dipandang Sama orang-orang Gitu Ketika orang-orang Itu Benar-benar Dutayang Ketika orang-orang Itu Benar-benar Berjuang Dari titik Nol Sampai Dia Bisa Berdiri Di depan Orang Banyak Itu Itu yang Harusnya Dicari Tapi Gak Tau Ya Karena Raya Kan Masih Kecil Jadi Masih Butuh Pelajaran Tentang Ayah Next Poin Tiga Ada Mempengaruhi Orang-orang Tentang Persepsi Kita Nah Ini Kalau Orang Udah Jadi Duta Dan Kita Udah Berhasil Membending Diri Kita Bisa Mengaruhi Siapa Aja Contoh Sekarang Aku Gak Kenal Sama Kanabila Kanabila Padahal Udah Lebih Besar Daripada Aku Tapi Karena Aku Orangnya Mungkin Jarang Ditemui Sama Kanabila Jarang Ketemu Sama Orang-orang Yang Lain Selain Aku Karena Cuma Satu Di Dunia Kayaknya Jadi Karena Cirikas Aku Yang Berbeda Dan Aku Ngomong Kayak Gini Meyakinkan Kanabila Biar Kanabila Kalau Misalnya Ada Dua Opsi Ada Pilihan Misalnya Antara Bang Adam Yang Dari Maluku Utara Ini Sama Roy Yang Dari Sumatera Bakrat Jadi Kanabila Lebih Milih Roy Gitu Gak Cantah Ini Contoh Aja Ya Kak Nah Itu Bisa Jadi Hal Terjadi Karena Itu Tadi Kita Bisa Mengaruhi Persepsi Orang Bukan Berarti Ini Dimanfaatkan Untuk Hal Yang Buruk Cuman Ada Juga Yang Cuman Raya Yakin Di Inspirasi Ini Gak Ada Orang-orang Yang Kayak Itu Kalau Ada Pun Pasti Ada Cuman Kayaknya Masing-masing Aja Cuman Kayaknya Orang Ampun Aku Kalau Itu Yang Berikutnya Membuat Ini Lebih Kemengarah Kalau Orang Jualan Ini Karena Kemarin Ada Juga Yang Minta Kalau Untuk Orang Yang Jualan Atau Mempunyai Usaha Membuat Calon Customer Untuk Melihat Kita Sebagai Solusi Untuk Permasalah Mereka Ini Lebih Mengarah Contoh Kalau Duta Inspirasi Ini Kan Kita Kalau Kalau Salah Diluruskan Ya Kalau Inspirasi Ini Kita Menginspirasi Banyak Orang Dengan Apa Yang Ada Sama Kita Nah Jadi Dari Sana Kita Ketika Orang Orang Bertanya Sama Kita Misalnya Kan Ada Duta Contoh Duta 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 Ada Orang Orang Yang Nanya Ini Pendapat Nah Secara Enggak Langsung Pakar Juga Kagak S1 Belum Dapet Tapi Sudah Nanya Pendapat Nah Berarti Secara Enggak Langsung Ketika Orang Nanya Pendapat Ke Kita Berhasil Memberikan Sesuatu Yang Wow Bagi Orang Orang Yang Minta Pendapat Itu Dan Kadang Pendapat Kita Itu Ya Beneran Diterima Dia Belum Tahu Itu Kebenerannya Apa Tapi Karena Kita Udah Jelas Kita Berdirinya Dimana Kita Punya Pengalaman Apa Kita Udah Mendalami Apa Mesti Orang Itu Bercaya Yang Kelima Menempatkan Diri Kita Di Atas Kompetisi Dan Membuat Kita Unik Dan Lebih Baik Dari Kompetitor Dalam Dunia Usaha Ini Lebih Ke Usaha Lagi Usaha Mendapatkan Dia Pun Boleh Kita Cakurkan Ke Ayang Lagi Ini Untuk Mendapatkan Diri Kita Di Atas Kompetisi Katakan Yang Tadi Rory Sama Bang Adam Dari Maluku Tara Rory Punya Keunikan Tersendiri Suka Bahas Ayang Meski Tidak Punya Ayang Mungkin Orang Bakalan Nilai Masa Ayang Tidak Diangep Tantah Ayang Sama Dika Inspirasi Tidak 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 Karena Rory Pernah Mengalami Hal Yang Sama Cinlok Tapi Itu Tidak Menutup Kemungkinan Tapi Rory Rasa Aman Next Slide Nah Ini Yang Mempengaruhi Personal Branding Seseorang Yang Pertama Itu Passion Passion Yang Tadi Yang Kita Bahas Tadi Passion Ini Kan Setiap Orang Berbeda Beda Karena Ada Passion Orang Yang Sukanya Ngomong Tapi Tidak Tahu Arah Dan Tujuan Itu Satu Ada Passion Orang Itu Yang Cuman Bikin Orang Nyaman Habis Itu Ditinggalkan Ada Juga Passion Yang Bikin Orang Orang Itu Udah Di Bahasa Minang Kalau Misalnya Udah Ini Udah Di Angkat Tinggi Udah Di Puji Tinggi Tinggi Ada Juga Passion Orang Yang Gaya Gitu Ada Juga Passion Yang Ghosting Ada Tukang Ghosting Ada Sampai Sekarang Masih Ada Kalau Dicatat Di Rekormuri Banyak Di Indonesia Tukang Ghosting Semoga Yang Di Tanya Sira Singgal Eh Ini Yang Tukang Ghosting Karena Bila Tukang Ghosting Takut Sebelum Terlalu Dalam Gitu Ini Passion Tadi Kenapa Passion Pertama Poin Pertama Karena Ini Berkaitan Dengan Gairah Bada Bidang Aktivitas Nah Ini Bukan Gairah Yang Kemana Mana Kadana Abang Pasti Yakin Mereka Masih Kecil Jadi Gak Tau Hal Kayak Itu Aktivitas Yang Ditekuni Kalau Dita Inspirasi Kalau Fokus Itu Fokus Itu Dulu Apa Tujuannya Ketika Mendaftar Sebagai Dita Inspirasi Kejar Tujuan Itu Dulu Berikan Kontribusi Yang Terbaik Jangan Hanya Mengejar Selempangnya Karena Menurut Pribadi Kalau Kita Hanya Mengejar Selempangnya Semua Orang Bisa Dapat Beli Bisa Buat Bisa Tapi Yang Seperti Dibilang Tadi Perjuangannya Itu Yang Berat Amanahnya Itu Berat Kalau Kita Pakai Karena Orang Akan Memandang Bukan Memandang Selempangnya Aja Tapi Bagaimana Kita Bersikap Akan Dimilai Kenapa Passion Itu Yang Penting Yang Pertama Passion Yang Kedua Itu Akan Mudah Kita Temui Yang 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 Akan Menjadi Branding Kita Nah Ini Kalau Di Duta Inspirasi Pasti Menginpirasi Di Setiap Sebagai Duta Inspirasi Berarti Memang Tujuan Abang Abang Kekakak Itu Udah Jelas Mau Inspirasi Banyak Orang Nah Itu Sama Aja Passion Juga Di Bidang Itu Kalau Di Rai Duta Pariwisata Harus Memperkenalkan Orang Banyak Pariwisata Yang ada Di Indonesia Banyak Dan Yang Menjadi Sorotan Dari Mancara Negara Bahkan Yang Viral Kemarin Itu Yang Sempet Dari Tante Kita Dari Jerman Datang Kemarin Berlibur Di Indonesia Nah Itu Jadi Ini Juga Terus Ini Satu Pertanyaan Misalnya Kalau Kita Belum Mendalami Passion Ini Dan Tidak Ada Pilihan Lain Kecuali Menemukan Passion Sendiri Itu Kita Ditutup Untuk Mencari Tahu Gimana Bindang Apa Apa Yang Kita Bener Ini Contoh Rai Kan Itu Di CV Yang Kak Nabila Bacakan Tadi Disitu Ada Tertulis Bukan Tertulis Bagaimana Media Dan IT Gerakan Pendidikan Soal Selatan Nah Soal Selatan Itu Kabupaten Jadi Rai Di Kabupaten Soal Selatan Bersama Lima Orang Lagi Karena Di Kabupaten Soal Selatan Ada Tujuh Kecamatan Nah Dari Masing-Masing Tujuh Kecamatan Rai Kumpulkan Jadi Satu Titik Untuk Mendirikan Sebuah Organisasi Nah Organisasi Yang Redirikan Itu Adalah Gerakan Pendidikan Soal Selatan Itu Organisasi Yang Redirikan Pertama Kali Ketika Rai Setelah Mengikuti Duta-duta Ini Karena Rai Tahu Pendidikan Yang Ada Di Soal Selatan Masih Minim Makanya Rai Mendirikan Sebuah Ini Organisasi Ini Dan Alhamdulillah Organisasi Ini Akan Berusia Baru Dua Tahun Di Tanggal 24 Juni Besok Itu Baru Dua Tahun Nah Jadi Pertanyaannya Satu Ketika Kita Masih Kecil Mempunyai Mindset Kesana Kan Tidak Merugikan Orang Lain Justru Kita Membantu Orang Lain Karena Pendidikan Ini Faktor Penting Dalam Kehidupan Katakanlah Orang-orang Di luar Sana Yang Gak Bisa Menikmati Pendidikan Seperti Orang-orang Sana Bukannya Gak Mau Mereka Mau Cuman Keterbatasan Tadi Nah Itulah Tujuan Pertama Nah Itu Salah Satu Passion Re Di bidang Pendidikan Kenapa Itu Juga Salah Satu Judusan Yang Reambil Di Teknologi Pendidikan Karena Kita Perkembangan Zaman Kita Pasti Akan Tahu Bagaimana Pendidikan Ini Katakanlah Awal COVID Dulu Mungkin Kita Pendidikan Secara Tetap Muka Secara Langsung Tapi Dengan Adanya COVID COVID-19 Ini Kita Dituntut Untuk Bersosial Media Melalui Virtual Seperti Yang Kita Laksanakan Sekarang Nah Kan Kalau Misalnya Kita Laksanakan Secara Langsung Seru Terbang Kita Naik Pesawat Sekali Lagi Kita Kita Mau Nah Tapi Dengan Keadanya Sekarang Berarti Kita Bisa Ini Memanfaatkan Teknologi Kita Tidak Ketinggalan Zaman Itu Salah Satunya Yang Keempat Ada Orang Akan Percaya Pada Orang Yang Memiliki Antusiasmen Tinggi Dibandingkan Dengan Orang Yang Memble Atau Pesimis Nah Bagaimana Pula Orang Lain Akan Percaya Dengan Diri Kita Jika Diri Kita Sendiri Tidak Percaya Dengan Apa Yang Kita Jalankan Nah Ini Passion Ini Yang Paling Penting Kadang Dia Udah Jelas Passion Dia Di Tapi Dia Gak Yakin Dia Gak Percaya Dengan Diri Dia Istilahnya Dia Pandai Makan Pakai Sendok Katakanlah Dia Biasa Makan Pakai Sendok Cuman Dia Sebenarnya Bisa Makan Pakai Tangan Dan Dia Lebih Beradab Ketika Makan Pakai Tangan Ini Sebuah Contoh Cuman Karena Dia Gengsi Karena Dia Gak Percaya Diri Kalau Dia Bagus Dia Tetap Pakai Sendok Meskipun Orang Lain Itu Menilai Dia So Ini Banget So Anak Kota Banget Padahal Di luas Dari Desa Gitu Nah Yang kedua Ada Integritas Integritas Ini Menurut Abang Saya Abang Henry Menjelaskan Ketika Berbicara Tentang Integritas Kita Berbicara Tentang Menjadi Orang Yang Utuh Yang Terpadu Dan Seluruh Bagian Diri Kita Yang Berlainan Bekerja Dengan Baik Dan Berfungsi Sesuai Rancangan Nah Ini Tadi Lebih Mengarah Ketika Kita Sudah Ini Ini Contoh Dikecilnya Kayak Roy Duta Genre Berarti Roy Ini Sudah Menjelaskan Tentang Apa Genre Dan Tupok Genre Itu Apa Yang Harus Sebar Generasi Rumah Itu Apa Itu Roy Harus Tahu Dulu Harus Menjadi Siapa Roy Dulu Kalau Roy Duta Pariwisata Harus Memahami Pariwisata Dari Seluruh Belutnya Dari hal Terkecil Harus Faham Duta Sama Duta Duta Inspirasi Duta Inspirasi Duta Inspirasi Yang Menjadi Tujuan Awalnya Duta Inspirasi Ini Dan Tujuan Duta Inspirasi Ini Apa Abang Duta Yang Sebenarnya Duta Karena Ada Duta Yang Cuma Menuhi Duta 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 Cuma Menuhi Profil Instagram Kayak Profil Instagram Roy Kalau Ada Abang Ada Yang Follow Pasti Tahu Itu Sebenarnya Bukan Menuhi Menuhi Profil Cuma Memang Hobinya Membranding Instagram Setelah Membranding Diri Membranding Instagram Nah Nih Berbicara Tentang Branding Itu Kan Sama Kayak Keahlian Kita Juga Dan Kualitas Dalam Diri Kita Juga Nah Disitu Orang Orang Bakalan Nilai Kalau Kita Udah Membranding Contoh Contoh Kecil Ray Mau Nanya Dulu Yang Mau Jawab Mungkin Boleh Langsung Aja Mungkin Di Room Check Boleh Juga Kan Kita Baru Ketemu Ini Jujur Atau Ada Yang Udah Ketemu Rai Sebelumnya Kalau Rai Kiosi Mungkin Akan Mulai Kalau Rai Kanal Yang Belum Mungkin Semoga Kita Dipertemukan Nanti Abang Abang Kakak Nah Pertanyaan Satu Menurut Abang Abang Kakak Yang Hadir Sekarang Ini Menurut Abang Abang Kakak Ini Pandai Gak Bicara Depan Bagaimana Kualitas Coba Deng Kasih Pendapat Siapapun Kak Kak Nabila Bantu Kak Nabila Ada Ada Yang Mau Ngomong Sama Rai Kan Kalau Ada Yang Mau Ini Bisa Raisen Banyak Yang Raisen Ada Gabun Ada Kak Uli Dipersilahkan Kak Gabun Dulu Ya Mungkin Kak Gabun Mulai Ayo Terima Kasih Kak Nabila Atas Kesempatannya Halo Kak Roy Salam Benal Aku Gabun Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Hai Menurut Aku Pribadi First impression Aku ke Kak Roy Itu Pandai Banget Dalam Public Speaking Terus Juga Dari Ngomongnya Juga Dari Tata Cara Bicaranya Terstruktur Dan Tidak Tergesa Dan Intonasinya Dan Ada Pemilihan Saat Presentasi Saat Penyampaiannya Itu Lugas Dan Sangat Dipahami Seperti Itu Kak Roy Terima 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 Kak Gabun Kak Gabun Ya Ini mau Nanya dulu Kak Gabun Ini Ini kan Disini Ada Tertulis Duta Empat Duta Berapa Duta Tiga Duta Berapa Tadi Itu Maksudnya Apa ya Emang Duta Keempat Atau Gimana Semuanya Duta 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 Inspirasi Ada Bates Kebetulan Di angkatan Kita Ini Di angkatan Gabun Itu Di Bates Empat Jadi Dinamakan Duta Empat Atau Duta Inspirasi Indonesia Bates Empat Seperti itu Kak Roy Berarti Dia Bates Per Bates Ya Iya Kak Roy Dengan Jadurnya Tiga Bulan Mengabdi Selamanya Menginspirasi Makasih Bang Gabun Dari HTB Sama-sama Kak Roy Nah Ada lagi tuh Kak Baik Terima kasih Kak Gabun Baik Lanjut Ke Kak Uli Dari Kauteng Dipersilakan Kak Uli Halo Kak Roy Halo Kak Uli Uli Jadi Kak Kalau menurut Saya pribadi Pembawaan Kak Sangat Mudah Dimengerti Terus Enjoy Bawaannya Biasanya Kalau Misalnya Orang Berbicara Kalau Misalnya Dia Omongannya Berblik Itu Otomatis Bakal Susah Kalau Dari Pembawaan Pembawaan Karo Itu Memang Kata-katanya Tersusun Rapi Jadi Mudah Dipahami Terus Pembawaannya Santai Jadi Buat kami Yang mendengarkan Juga Ikutan Enjoy Juga Gitu Terima kasih Kak Uli Satu lagi Tuh Baik Terima kasih Kak Uli Atas Penjelasannya Mungkin Lanjut Ke Kak Fauzia Dipersilakan Kak Fauzia Halo Apakah Suara Aku Kedengeran Kak Kedengeran Kedengeran Oke Makasih Buat Kak Nabila Sudah Memberikan Kesempatan Buat Aku Kalau Dari Aku Sendiri Memandang Kak Roy Yang Pastinya Orang yang Fleksibel Santai Dan Yang penting Informasinya Itu Tersampaikan Ke audiens Jadi Bukan Artinya Antara Guru Kemuridnya Tapi Antara Teman Jadi Kita Sesama Teman Dan Dari Hal tersebut Jadi Informasinya Mudah Dicarna Mudah Tersampaikan Ke audiens Dan Pastinya Pembawaannya Selalu Senyum Dan Aku rasa Senyum Itu Salah Satu Trik Untuk Kita Bisa Menarik Audiens Untuk Bisa Selalu Memperhatikan Materinya Mungkin Itu Terima kasih Kak Roy Dan Bang Bang Gabun Kak Uli Sama Kak Fauzia Nah Jadi Ini Menarik Apa yang disampaikan Sama Kak Fauzia Tadi Tentang Senyum Saya Gini Ya Roy Dulu Orangnya Tidak Suka Senyum Jujur Tidak Suka Senyum Cuman Setelah Roy Fikir Fikir Nih Kan Namanya Anak Kecil Beranjak Keremaja 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 Awal Keremaja Akhir Gitu Kan Keremaja Dewasa Nah Itu Roy Berfikirnya Gini Ketika Roy Contoh Kecil Ngabok Nih 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 Tapi Bukan Itu Nah Tapi Karena Roy Suka Senyum Ini 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 Berawalnya Dulu Karena Roy Ditendur Sama Wakil Kesiswaan Di Mandu Waktu Kelas 11 Awal Ikut Duta Genre Nah Di Duta Genre Itu Sedikit Informasinya Itu Di Ini Semua Itu Dilihan Dari Gimana Kita Menunjukkan Siapa Kita Terus Gimana Gestur Kita Gitu Kalau Kita Gak Suka Senyum Ya Siapa Yang Mau Menilai Kita Siapa Yang Mau Sama Kita Siapa Yang Akan Tertarik Menunjuk Kita Sebagai Duta Nah Jadi Dulu Ngambo 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 Ngambekan Gitu Jadi Raya Dulu Gak suka Senyum Kayak gini Gak Suka Nampak Gigi Gini Dulu Paling Senyum Mentok Kayak Gini Itu Dulu Nah Cuman Setelah Raya Pelajari Ternyata Senyum Nampak Gigi Luar Biasa Luar Luar Biasa Orang Orang Tertarik 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 Gimana Orang Yang Gak Kenal Sekalipun Ketika Kita Senyum Ke Orang Itu Orang Yang Gak Kenal Pasti Orang Ikutan Senyum Meskipun Dia Gak Kenal Sama Pasti Nah Itu Salah Satunya Kak Nabila Next Let Sedikit Lagi Sebentar Lagi Gak Banyak Rebo Materi Kak Nabila Mana Nabila Selingkuh Kak Nabila Sudah Makasih Kak Nabila Eh Kok Terima Terima Kasih Terakhir Lagi Belum Lagi Kak Sabar Sebentar Lagi Selesai Enang Maka Ini buru Yang terakhir Materi terakhir Karena Sudah Kebuka Cokinya Sama Kan Kita Sudah Terakhir Lanjut Oke Nah Yang ketiga Yang terakhir Materi Terakhir Mengenai Keahlian Dan Kualitas Tadi Faktor Ketiga Yang Pengaruhi Personal Branding Abang Abang Kak Kakak Terima Kayak Ray Sendiri Itu Kahlian Dan Kualitas Inilah Yang Paling Ditonjolkan Terlebih Dahulu Karena Jika kita Ingin Memiliki Personal Branding Yang Kuat Jangan Jangan Lupakan Faktor Keahlian Dan Kualitas Kemanapun Pergi Yang akan Dinilai Adalah Kualitas Kita Bener Bang Ali Dari Sulut Di Skip Biar Cepat Karena Bila Curang Nah Terus Karena Kualitas Dan Keahlian Ini Mutlak Dari Masing-Masing Kita Pasti Punya Keahlian Khusus Kualitas Yang Kita Miliki Masing-Masing Pasti Ada Contoh Dari Kak Fauzia Kak Uli Dan Bang Babun Itu Memiliki Potensi Masing-Masing Potensi Itu Keahlian Nah Disitu Pasti Dari Masing-Masing Abang Ini Saling Menunjukkan Potensinya Masing-Masing Nah Itu Yang Membedakannya Tadi Nah Berarti Secara Tidak Langsung Ketika Kita Berhasil Menunjukkan Keahlian Dan Kualitas Kita Berarti Kita Sudah Berhasil Membranding Giri Meskipun Brandingan Kita Ya Sama Mungkin Rambutnya Bang Gabun Sama Rambut Rai Mungkin Masih Gagahan Rambut Bang Gabun Tuh Tengok Rai Masih Kalah Nah Next Jangan Sampai Ketika Orang Sudah Mengenal Kita Tapi Kita Sendiri Belum Sepenuhnya Siap Untuk Mereka Ini Seperti Kada Rai Sekarang Rai Kan Dibilang Udah Membranding Diri Kayaknya Kalau Menurut Rai Udah Tapi Kalau Menurut Orang Lain Yang Nilai Gak Tahu Tapi Ketika Rai Udah Dituntut Untuk Berbicara Speak Up Kayak Gini Berarti Orang Udah Percaya Dengan Rai Karena Rai Udah Membranding Diri Berarti Rai Udah Dapat Kepercayaan Dari Orang Untuk Menyampaikan Materi Tersebut Nah Jangan Jangan Sampai Ibarat Kita Udah Menyuguhkan Kopi Kepada Tamu Kopinya Kita Tunggu Dingin Dulu Baru Kita Minum Jangan Cukup Dia Aja Yang Dingin Ke Kita Kopinya Jangan Canda Bucin Aduh Maaf Kakak Aku Bucin Nah Yang Kedua Jadilah Ahli Dalam Satu Bidang Yang Sesuai Dengan Pasien Kita Nah Ini Tadi Ahli Dalam Satu Bidang Sebenarnya Cukup Tapi Kalau Ahli Dalam Segala Bidang Luar Biasa Karena Apa Kita Mungkin Abang-abang Kakak-kakak Mau Disebut Umur 17 Tahunan Dulu Kita Sama-sama 17 Tahun Enggap Aja Gitu Dulu Pasti Memiliki Impian Dan Pencapaian Yang Sangat Luar Biasa Terlebih dahulu Sebelum Menuju Jenjang Keseriusan Dengan Ayang Masing-masing Contoh Kecil Aja Roy Roy Aja Enggak Punya Ayang Biasa Aja Pasti Punya Impian Impian Dalam Target Satu Tahun Aku harus Ini Berarti Kita Harus Menetapkan Diri Dulu Menetapkan Pilihan Istilahnya Pilihan Kita Mau Lanjut Atau Putus Atau Terus Kayak Bang Judika Mita Lagu Nah Pokoknya Antara Itu Nah Jadi Kalau Ini ada Sedikit Saran Dari Roy Kutip Disana Ada Tulisan Saran Saya Itu Bukan Berarti Roy Lebih Besar Ini Karena Lebih Universal Jadi Roy Sampaikan Disana Dengan Kata Saya Saran Saya Kembangkan Diri Anda Terus Menerus Nah Ini Kenapa Biar Orang Lain Menganggap Duta Maruk Tau Ya Kakak Abang Maruk Tau Maruk Itu Semuanya Mau Diambil Maruk Itu Kayak Ini Kayak Egois Misalnya Kayak Roy Duta Genre Duta Pariwisata Duta Kesehatan Itu Maruk Semua Duta Mau Diambil Duta Sampo Yang Belum Nah Itu Maruk Cuman Maruk Dalam Konteks Apa Dulu Kalau Roy Bisa Mendalami Passion Itu Ahli Dalam Bidang Itu Kenapa Enggak Nah Kan Bisa Di Sana Bisa Dikaitkan Ke Sana Nah Meskipun Kita Sekarang Sudah Merasa Ahli Kayak Ray Sudah Merasa Ahli Dalam Bidang Menyampaikan Materi Kayak Gini Sebenarnya Ray Masih Butuh Belajar Masih Butuh Komentar Dari Abang Abang Kakak Makanya Tadi Ray Lemparkan Kembali Apa Penilaian Pertama Dari Abang Abang Kakak Mengenai Roy Setelah Pertama Kali Ini Kita Ketemu Kan Nah Itu Ketua Kalau Langsung Mungkin Ray Gak Gini Kalau Langsung Mungkin Ray Agak Gak Malu Gitu Apalagi Karena Ada Kak Nabilah Nah Itu Tapi Percaya Ini Abang Abang Kak Ilmu Yang Harus Tetap Ada Pada Diri Kita Harus Kita Gali Duta Yang Harus Yang Apa Namanya Yang Sudah Kita Bawa Itu Bukan Berarti Kita Sudah Hebat Di Sana Sudah Stuck Di Sana Masih Banyak Orang Orang Hebat Para Ahli Di Luar Sana Yang Dia Udah Menciptakan Satu Dua Penemuan Dia Masih Belajar Terus Dari Penemuan Itu Nah Berarti Secara Enggak Langsung Orang Hebat Masih Mau Belajar Lah Kita Siapa Kita Siapa Nah Kalau Kita Enggak Mau Belajar Siapa Yang Mengajarin Orang Juga Malas Gitu Siap Makasih Ya Kak Terus Kalau Kita Udah Menggali Potensi Menggali Ahli Terus Mencari Tahu Keahlian Kita Kualitas Kita Kita Juga Harus Butuh Inovasi Juga Contoh Kayak Ray Sekarang Menyampaikan Keduta Inspirasi Kayak Gini Dengan Candaan Ayang Karena Keadaan Dan Situasi Nah Berarti Besok Mana Tahu Dari Abang-abang Ini Ikut Duta Yang Lain Juga Dan Ternyata Kita Ketemu Di Sana Juga Dengan Menyampaikan Materi Yang Sama Kalau Ray Menyampaikan Materi Yang Sama Dengan Gestur Yang Sama Pasti Kakak Dan Abang-abang Bakalan Bosan Kan Nah Itu Itu Harus Butuh Inovasi Lagi Kresi Yang Baru Nah Yang Terakhir Mungkin Abang-abang Dan Kakak Bisa Baca Sendiri Terakhir Apa Itu Mungkin Kalau Yang Poin Terakhir Itu Selanjutnya Kita Akan Membah Tentang Cara Membangun Personal Tadi Ke Atas Sebenarnya Kalau Abang-abang Agak Fokus Itu Seharusnya Tidak Perlu Ditulis Lagi Karena Orangnya Iseng Jadi Nulis Nulis Kayak Itu Nah Slay Terakhir Boleh Ditunjukkan Foto Orang Jeleknya Kak Tadah Terima Kasih Terima Kasih Kak Mungkin Kalau Kalau Masih Ada Waktu Mau Nanya Silahkan Kalau Dibolehkan Sama Kak Nabila Ya Gimana Lagi Kan Karena Kita Butuh Waktu Istirahat Juga Cuman Gak Tahu Ada Dari Abang-abang Kakak Mau Nanya Dipersilahkan Dengan Segala Hormat Terima Kasih Kembali Kak Nabila Baik Terima Kasih Kak Roy Keren Banget Ayang Ya Kayak Diibaratkan Menjadi Ayang Jadi Intinya Ya Ayang Oke Mengingat Waktu Udah Banyak Banget Yang Karena Kita Mengingat Waktu Udah Terlalu Malam Tadi Yang duluan Pertama Menunjuk Itu Dari Kak Duta Empat NTT Kak Klaudio Dipersilahkan Terima Kasih Banyak Kak Kesempatannya Yang Pertama Aku Mau Bilang Makasih Banyak Untuk Kak Roy Untuk Pengatirnya Yang Luar Biasa Aku Tertarik Banget Buat Aku Mau Sedikit Cerita Tentang Perjalanan Aku Mau Sedikit Cerita Tentang Perjalanan Aku Untuk Membangun Personal Branding Ketika Aku Umur 17 Tahun Aku Bekerja Sebagai Seorang Penerjama Bahasa Dan Seorang Teman Wisata Itu Nyaman Karena Aku Anaknya Tidak Humble Tapi Tentang Pekerjaan Aku Harus Bisa Membranding Diri Sebagai Orang Indonesia Yang Harus Humble Yang Harus Senyum Karena Kita Ketemu Orang Orang Luar Yang Kita Tidak Kenal Siapa Dia Dan Pada Umur 18 Aku Bekerja Di Penjara Anak Dimana Peralihannya Itu Betul-betul Jauh Dari Seorang Pemandu Wisata Aku Menjadi Guru Di Penjara Anak Dimana Aku Harus Membangun Branding Baru Lagi Dimana Aku Harus Bisa Mengerti Situasi Mereka Yang Tinggal Di Sana Ketika Aku Umur 19 Aku Sebagai Seorang Penulis Dimana Tidak Terlalu Penting Bagi Seorang Penulis Untuk Membranding Dirinya Sebagai Apalagi Kita Bekerja Di Meda Nah Tadi Aku Sempat Tertarik Sama Satu Statement Dari Kak Roy Kenapa Kita Mau Mengambil Banyak Gelar Duta Ini Pertanyaan Yang Aku Dapat Kenapa Aku Pengen Mengambil Banyak Gelar Duta Dari Orang Orang Sekitar Aku Aku Sering Menjawab Bahwa Sebenarnya Dalam Hidup Ini Aku Punya Yang Namanya Tiga P Passion Purpose Dan Progres Aku Tahu Dimana Passion Aku Bisa Berkembang Dan Aku Punya Purpose I Want To Dedicate Myself To Helping Other Dan Progres Akhirnya Bisa Dilihat Bahwa Tujuan Hidup Aku Itu Ya Aku Mau Jadi Berkat Bagi Orang Orang Dan Perjalanan Sebagai Seorang Duta Itu Dapat Aku Tarik Ulur Jika Ingin Membangun Branding Dimulai Dari Tiga H Hat Heart And Karena Bisa Dibilang Pikiran Merupakan Awal Dari Segalanya Yang Kedua Adalah Hati Kita Dimana Kita Harus Mempunyai Compassion Kita Harus Mempunyai Kerendaan Hati Untuk Mau Bekerja Dan Yang Ketiga Adalah Hand Disini Saya Melambangkan Tangan Sebagai Perujudan Nyata Dari Kerja Nyata Yang Saya Lakukan Saya Mempunyai Pertanyaan Yang Sebenarnya Banyak Sekali Duta Duta Itu Ingin Sekatanyakan Haruskah Kita Menjadi Fake Atau Palsu Ketika Membrand Diri Kita Di Instagram Dan Juga Hidup Pernyata Karena Ini Yang Saya Buat Dari Perjalanan Hidup Saya Selama Beberapa Tahun Ini Pekerjaan Pekerjaan Sudah Saya Buat Terkadang Saya Sering Mengganti Branding Diri Saya Ketika Saya Di Media Saya Harus Membrand Diri Saya Sebagai Orang Media Kamu Adalah Orang Media Begit Orang Duta Nah Penting Sekali Kita Melakukan Peralihan Atau Kita Menjadi Fake Untuk Membuat Personal Branding Diri Kita Agar Dapat Dilihat Oleh Banyak Orang Terima Kasih Dan Aku Sangat Syukur Bisa Bertemu Sama Karoy Hari Ini Dan Aku Bakal Tunggu Karoy Datang Ke NTT Salam Kenal Kak Oke Baik Terima kasih Kak Claudio Keren Banget Oke Lanjut Kak Roy Bisa Dijalab Pertanyaannya Dari Kak Claudio Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Pertanyaannya Sangat Luar Biasa Tadi Aku Sampai Merinding Nggak Kuat Aku Sebenarnya Nahan Pertanyaan Abang Abang Yang Hebat Seperti Ini Karena Kayaknya Nanti Kalau Misalnya Jawabannya Enggak Kurang Ini Tolong Diluruskan Jadi Tadi Roy Nangkapnya Gini Kalau Nggak Salah Mau Dihulang Lagi Pertanyaannya Kalau Di Rangkum Perlukah Kita Menukar Personal Branding Ketika Kita Katakanlah Di media Kita harus Beda Dengan Di aslinya Kita beda Gitu Bang Claudio Iya Betul K Pertanyaannya Seperti Tapi Bagus Juga Seperti Itu Bang Claudio Sebenarnya Gini Kalau Namanya Personal Branding Kembali Ke diri Masing-masing Diri Masing-masing Dalam Konteks Dimana Kita Nyamannya Kalau Kita Nyaman Satu Orang Itu Akan Bertahan Sama Kita Sampai Berikut Sampai Ajal Menjemput Tapi Kalau Kita Nggak Nyaman Sama Satu Orang Yakin Dan Percaya Akan Ada Orang Baru Di Belakang Kita Nah Itu Itu Yang Perlu Diketahui Tapi Kalau Kita Memiliki Prinsip Seperti Yang Disampaikan Oleh Bang Claudio Itu Tadi Itu Nggak Ada Salahnya Itu Namanya Kita Berpandai-pandai Menempatkan diri Pada Pada Tempat Karena Ray Juga Orang Media Bang Ray Kebetulan Ray Mendirikan Sebuah Organisasi Dan Ray Lebih Menetapkan Diri Bukan Diketua Umumnya Tapi Ray Lebih Duduk Diketua Bidang Medianya Karena Ray Tahu Belum Sampai Itu Ilmu Ray Menjadi Ketua Dalam Organisasi Nah Tapi Sejauh Ini Yang Ray Jalankan Ray Membranding Memang Dali Satu Tujuan Ketemulah Kakak Di Media Sosial Ray Nanti Kita Follow Follow An Akan Sama Yang Membedakan Adalah Ini 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 Membedakan Nah Kenapa Aku Pakai Ini Karena Lampu Dari Depan Terang Banget Dia Agak Silau Makanya Ray Pakai Ini Tapi Saran Dari Aku Kalau Misalnya Abang Memiliki Ini Menampak Diri Dengan Personal Branding Berbeda Itu Abang Lebih Fokuskan Ada Satu Dulu Karena Takutnya Gini Abang Iya Bener Yang Disampaikan Oleh Abang Kaki Karena Kalau Orang Yang Berdiri Sama Kita Bukan Nanyakan Siapa Gelar Lo Apa Bukan Itu Yang Ditanyakan Tapi Ketika Kita Berhasil Aja Kita Menunjukkan Branding Yang Ada Aslinya Kita Karena Takutnya Terjadi Gini Ada Kalau Enggak Sama Aku Lihat Di TikTok Kata-katanya Kayak Gini Sudah Chatan Di WA Ternyata Pas ketemu Asli Beda Nah Itu Jangan Sampai Halus terjadi Nanti Karena Itu Yang Yang Menjadi Permasalahan Sekarang Kalau Menurut Troy Jangan Sampai Kita Palsu Palsunya Gimana Di Asli Di Realnya Kita Beda Kenapa Di Sosial Media Kita Ganteng Kita Cantik Banget Ya Kita Butuh Filter Cuma Sewajarnya Aja Ternyata 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 Abang Dengan Menukar Personal Branding Dua Personal Branding Dalam Berbeda Tempat Gak Masalah Juga Asalkan Nanti Abang Lebih Lebih Kalau Ibarat Bahasa Orang Sininya Tutup Telinga Ketika Orang Ternyata Ternyata Karena Ada Misalnya Abang Punya Di Social Media Abang Fashion Abang Beda Ternyata Ternyata Orang Itu Mantau Abang Stalking Abang Dias Abangnya Kayak Gini Potongan Rambutnya Panjang Kayak Gini Kok Di Social Media Rambutnya Panjang Nanti Bakal Jadi Bahan Gunjingan Atau Bahan Gibah Nah Itu Abang Harus Dutut Nanti Kurak Gak Dengar Bodo Amat Gitu Aja Nah Itu Jawaban Dari Aku Tapi Kalau Misalnya Kurang Lengkap Karena Kita Terbatas Waktu Juga Mungkin Kita Boleh Lanjut Di Social Media Nanti Kalau Misalnya Berkenan Kita Follow Follow Itu Si Kak Nabila Itu Jawabannya Bang Kalau Mungkin Sedikit Membantu Sedikit Sampai Oke Baik Terima kasih Kak Roy Mengingat Waktu Ini Sudah Terlalu Malam Mungkin Kalau Misalnya Kalian Ingin Bertanya Bisa Kalian Langsung Follow IG Kak Roy Atau Kalian Mencet WA Ya Kak Oke Nggak Berasa Kita Sudah Di Akhir Acara Sebelum Kita Mengakhiri Zoom Pada Malam Hari Ini Kita Ada Oleh-oleh Sama Reward Dari Duta Inspirasi Buat Kak Re Kanala Oke PDD Persilahkan Terima kasih Terima kasih Banyak Segenap Segenap Dari Duta Inspirasi Indonesia Semoga Dengan Adanya Ini Kita Terbangun Kimestri Yang Baik Dan Semoga Dari Abang Abang Dan Kakak Kakak Kedepannya Dipermudah Lagi Dan Semoga Apa Yang Menjadi Tujuan Lebih Terarah Lagi Dan Sesuai Dengan Tuk Foksi Yang Abang Dan Kakak Jalankan Ketika Kakak Sudah Menjabat Dan Mendapatkan Amanah Tersebut Terima kasih Duta Inspirasi Indonesia Yang Mempercayakan Roy Menjadi Pemateri Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Terima Kasih Banyak Kak Roy Atas Kesempatannya Sudah Bersedia Menjadi Pemateri Pada Malam Hari Ini Mungkin Sebelum Kita Mengakhiri Mungkin Baiknya Kita Berdoa Sesuai Kepersen Dan Agama Masing-masing Berdoa Baik Berdoa Selesai Baik Terima Kasih Atas Anak Duta Yang Udah Hadir Pada Coaching Pada Malam Hari Ini Dan Kak Roy Terima Kasih Banyak Atas Pemateri Dalam Coaching Hari Ini Mungkin Nanti Kita Follow Ya Kay Kayak Roy Kayak Aku Banyak Mereka Kayak Nanya Oke Baik Terima Kasih Aku Kembalikan Kepada PDD Dan VPD Kalau Misalnya Ada Yang Disampaikan Terima Kasih Aku Aku Mau Ucapin Sedikit Terima Kasih Mempercayakan Ini Kepada Roy Untuk Memberikan Materi Ini Dan Semoga Nanti Kalau Misalnya Kita Bertemu Di Lain Waktu Kita Ngobrol Lagi Tapi Kalau Misalnya Kita Terkendala Jarak Dan Waktu Mungkin Kita Bisa Melalui Sosial Media Itu Penyampaian Dari Aku Terima Kasih Banyak Yang Mempercayakan Hal Ini Kepada Roy Semoga Bang Acuan lah Gitu Kedepannya Sebagai Ditas Indonesia Terima Kasih Izin Life ya Bang Kak Kay 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 Sebelum Life Boleh Ikut Dokumentasi Dulu Sama Teman Teman Lain Oke Oke Teman Aku Izin Buat Dokumentasi Silahkan Buat Teman Teman Yang Masih Belum On Cam Bisa On Cam Dulu Di Slide 2 Sama 3 Masih Banyak Yang Belum On Cam Oke Aku SS Dari Slide 1 Dulu Sambil Menunggu Slide 2 Sama 3 On Cam Aku Hitung Mundur 3 2 1 Oke Senyum Lanjut Slide 2 1 2 3 Oke Lanjut Slide Terakhir 1 3 Oke Thank you Abang-abang Kakak-kakak Semuanya Terima kasih Sudah mau dengerin Apa namanya Curhatan Tentang ayang Yang belum punya Ayang tadi Terima kasih Sampai jumpa Kembali Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih